Pasangan Bacapres dan Bacawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, berencana meresmikan hubungannya ke KPU, pada 19 Oktober mendatang. Hal itu diungkapkan Muhaimin Iskandar, saat menggelar silaturahmi bersama ratusan kiai, nyai, dan tokoh masyarakat Sepasuruan Raya, pada Kamis 28 September malam, di Ponpes al-Yasini Pasuruan. Dalam sambutannya, Muhaimin memohon doa restu kepada para kiai, nyai, dan tokoh masyarakat, untuk segera meresmikan hubungannya dengan Anies di KPU RI. Pernyataan itu pun mendapatkan respon dari para tamu undangan yang hadir dalam silaturahmi ini. Menurutnya, Amin adalah pasangan yang paling siap dan akan menjadi pasangan pertama yang mendaftar di KPU. Sementara pengasuh Ponpes al-Yasini, Khamujib Imran mengaku siap memenangkan Amin di Pasuruan. Bahkan, kiai-kiai Pasuruan sudah tidak ragu memberikan dukungan Amin untuk Indonesia. Dan insya Allah akan kita tolehkan sejarah sedia terbaik dari kalangan satri. Kami menyampaikan terima kasih. Dua kekuatan besar dan pengalaman itu, rekam jejaknya itu tertulis. Ini basis BKB, bupati-wakil bupati BKB, kiai-kiai-nya BKB. Insya Allah sudah dalam satu koordinasi yang solid. Insya Allah kita akan menang di Pasuruan dan basis BKB. Masa yang ini masuk ke supaya menang dikutukkan masyarakat? Ya tentu kiai-kiai yang hadir hari ini punya tanggung jawab dan kuat jalan untuk mendatangi kiai-kiai yang lain yang tidak sempat hadir. Kemudian para asapir, guru-guru juga bergerak. Semuanya insya Allah dalam satu komadu. Amin. Terkabilitas dari masalah Nabi Makin naik bisnis gimana? Ya Alhamdulillah kita syukuri. Kita syukuri perkembangan, kita berterus, kita berperjuang. Dan suasana yang luar biasa sejarah Banyuwangi. Kemudian sampai dengan suara Nabi Makin pasuruan. Bagaimana kita makin optimis? Insya Allah menyebabkan. Yang paling terkesan mungkin ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.